Intro Memang ini fenomena ya, dalam arti setiap... Saya sudah ikut pemilu ini sudah 4 kali. Pertama 2004, saya waktu itu ikut konvensi di Golkar. Lumayan, dari 35 calon tersaring, kalau nggak salah 18. Dari 18 tersaring 5, lumayan dong 5 ya kan? Habis itu saya kalau nggak salah nomor 4. Nomor 4 dari 5 atau nomor 5 dari 5? Itu 2004. Habis itu 2009, saya maju sebagai wakil presiden. Calon wakil presidennya Ibu Megawati, bersama PDIP. Baru 2014 saya maju sebagai presiden. Sudah 4 kali ikut pemilu dan memang tiap kali saya ikut, Apalagi kalau angka polling saya agak bagus, Ya mulai keluar HAM ini dan sebagainya. Ini saya kira dalam kehidupan politik di mana-mana itu biasa. Apalagi demokrasi liberal. Lawan itu harus kita turunkan popularitasnya. Harus kita istilahnya apa ya? Kalau bisa, kalau bisa di jelek-jelekin terus supaya tidak bisa muncul. Nah ini fenomena di banyak negara. Kita lihat di Amerika saja kan begitu. Di Amerika saja dicari-cari segala macam. Jadi saya anggap ya ini risiko. Saya sebagai prajurit. Saya telah melaksanakan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan sumpah saya. Saya pertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk republik, untuk rakyat. Jadi saya tenang, saya tidak ke mana-mana. Ya jadi benar nggak selalu dibilang inilah, itulah. Mau kudeta, ya kan. Dan sebagainya. Penculik, pembunuh, ya kan. Jadi bagaimana ya? Saya mau apakan. Dan ini kan demokrasi. Kalau rakyat percaya semua tuduhan-tuduhan itu, ya rakyat nggak usah pilih saya. Selesai kan.